Intro Selamat sore kembali lagi di Medcom Update Istana Kepresidenan telah memperketat akses masuk untuk para tamu Hal ini juga berlaku untuk seluruh menteri dari Kabinet Indonesia Maju Berdasarkan pantauan medcom.id Para menteri ini harus melewati pos pemeriksaan suhu tubuh Sebelum memasuki kawasan Istana Negara Jakarta Pusat Hal ini guna mencegah penyebaran kasus atau virus corona di kompleks Istana Kepresidenan Beberapa menteri yang telah melewati posko pemeriksaan ini Yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Ketanah Kerjaan Ida Fauzia Menteri Pariwisata Wisutama Lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate Ada pula juga Menteri Koordinator Bidang Maritim Lufut Binsar Panjaitan Seluruh menteri ini memiliki suhu tubuh berkisar dari 34 hingga 36 derajat Celcius Ada pun tamu yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat Celcius ini Akan dipersilakan pulang atau tidak boleh memasuki kawasan Istana Kepresidenan Berikut ini pernyataan lengkap dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin Jadi sejak kemarin dibutuhkan oleh Kepala Presiden, Kepala Presiden, Kepala Presiden dan Kepala Presiden Dan juga Kepala Presiden bahwa boleh hari ini dilakukan pencegahan pengembaran virus Corona di sana Dengan menggunakan pengukur suhu tubuh jadi boleh hari ini Sebelumnya sudah diberikan tapi hanya sebatas simbohan Tapi sekarang secara fisik dilakukan bukuran setiap tamu yang akan datang ke Istana Nah itu seandainya 37,5 mereka diminta untuk kembali Jadi tidak perlu masuk ke Istana Itu diperlakukannya untuk siapa saja Pak? Apakah pejabat, tamu-tamu semua yang hadir juga akan diperlakukan untuk cek suhu tubuh? Untuk pejabat dan semua yang akan ke Istana Termasuk pegawai juga, termasuk Mas Pampres, pegawai Dan juga teman-teman wartawan juga tadi kan diperiksa kan? Iya Pak Nukri-Nukri, semua yang masuk ke kompleks Istana akan diperiksa